Oh iya Bro, ada lagi yang lagi gelap bro Kembali lagi bersama kita di Re-Edit Reaksi Editor Indonesia Bersama Bani Adil dan Dada Jedet Dan gue, KKG Jadi hari ini kita akan reaksi apa, gak perlu lama-lama lagi guys Kalian udah tau, kalian udah liat titelnya apa Kita akan reaksi ke video KKG yang kalian semua udah tau Let's go Tarik sis, Mongko Ya, itu dia barusan video KKG Kalian semua udah tau pasti Dan sudah viral Sangat viral Kenapa kita reaksi video KKG? Karena viral Tapi kita cari bukan viralan dalam suatu kentang Itu dia Bani, apa Bani? Karena kita membuat suatu project khususnya untuk KKG ini Tapi bukan bersama KKG ya Ya, jadi kita breakdown dikit dulu ya KKG kan lagunya bukan boneka menceritakan tentang laki-laki Salah Perempuan, yaitu sosok KKG disini Semacam dipermainkan oleh laki-lakinya Aku ngaranya kesini Gara-gara yang sering mempermainkan perempuan Rio Ramadhan Iya Loh, gak tau ya? Kita gak tau ya? Kita bukan menjudge Rio Ramadhan suka main perempuan Ceritanya kan? Ceritanya seperti itu Yang meledar di publik Tapi pertanyaannya kenapa kita baru ngereakin sekarang? Ini kan udah kemarin-kemarin viralnya Kita gak nyari trending bro Oh iya bro Dan juga kita menunggu persetujuan dari KKG-nya sendiri Iya betul Karena kita meminta izin lah Iya Izin untuk apa? Untuk melatih kekreatifitasan kita pastinya Kita selalu menanyakan kata-kata What if, what if, what if Yang nambahnya Indonesia? Cikalau Jadi, kita akhirnya kemarin dengan idea Hmm, apa jadinya ya? Kalau lagu KKG dinyanyikan oleh Billie Eilish Nah, itu dia Udah jadi videonya Kita langsung nonton aja bareng-bareng Langsung aja kita sambut Billie Eilish Dengan lagu Bukan Boneka Bukan Boneka Bukan Boneka Terima kasih. 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 Trash can atau cherry bisa dipanggil. Kode cherry berarti gue leci dan juga mangga. Di sini udah ada beberapa ideas yang kita pengen coba. Udah dari segi lirik dulu. Kemungkinan kita akan mencoba di dua hal sebenarnya. Lagunya tetap versi Indo atau Bahasa Inggris. Ini bad guy kan kan lu bisa bikin musiknya lu mau bikin terdengar original atau terdengar bener-bener gila-gila sekalian. Nah itu dia, gue takutnya gue takutnya nanti jadi parodian. Nah itu kan gue takutnya nanti jadi parodian. Itu kan trademarknya gue akan masukin lead-nya si KQI. Menurut lo masih masukin versi lagi gak? Kalau bisa ada sih, mungkin kita setengahin versenya. Karena orang tuh di kata-kata versenya awalnya. Oke. Gak mesti semenit. Intinya dalam waktu ini kita punya, kita bisa selain berapa udah gitu aja. Yang penting pesannya dapet. Ngapain idea of ini versi Billie Eilish gitu. K Flu Jeb foto Lepas Dapet tapi gemeng aku merasa ketengah 8 gitu loh Sebenarnya bilang Rumah Oh pes electricity I've been full with your legs oke, sekarang kita udah siap-siap buat recording ini udah gue setting semuanya ini dia portable recording, composing, Eka gue sendiri kalau di patah-patah masuk message ya, Kak? no, I am boleh, Kak no, I am not too little itu gue suka sih ya, emang emang tret sekali lagi teraknya yang tinggi ya no, I am not your little doll you can do sweet talk with me once you afford you will just go and disappear yeah oke, terserah pendapat lo suara Cherry itu gimana? gue kaget sih, vibe-nya sangat Billie Eilish banget menurut gue kaget banget Cherry, jadi kita juga kaget maksudnya kita bingung atau itu mau cari orangnya gimana kita open di Instagram siapa nih yang bisa penyampuan Billie Eilish dapet Cherry dan langsung ngirim sampel suara dia dan kita langsung kayaknya ini orangnya ini oke banget itu dia lalu yang jadi modelnya di video klip tadi barusan itu adalah Inca nah jadi yang nyanyi itu bukan Inca tapi Cherry nah terus akhirnya kita kompal itu menjadi sebuah video klip dan kenapa seperti itu? jadi basically gue pengen bikin video klip yang dark version dari bukan boneka dan sesuai dengan temanya yaitu boneka kita berkolaborasi juga dengan Jan Jantzari sebagai beauty vlogger yang dia ngetop banget semarin dengan makeup-me makeup boneka dia betul, clown clown karena salah tau inspirasi juga gue waktu liat kayak wah ini harus maklumat video klip nih bukan boneka dark version kita bahas editingnya yang paling obvious dulu lah kok muka gue bisa ilang? ada inspirasi dari mana situ? inspirasi sebenernya itu kan lo yang come up the idea kan itu dari Slenderman sebenernya sama juga yang paling baru itu inspirasinya dari hunting Bly Manor betul simple, jadi kita cuma menggunakan clone stamp dari photoshop jadi diilangin serata mungkin gimana kok bisa sambil gerak dan mulus gitu di videonya gitu kan jadi di tracking dulu jadi dari tracking tersebut gambarnya dipotong lalu feathernya dinaikin sedikit lalu ditempel-tempel satu-satu gak semuanya langsung ditempel satu tapi gue tracking satu-satu dulu dari mata kanan, mata kiri, sama mulut gitu wow banyak deh dari segi penggambarannya soal-soal laki-laki ini gue jadiin elemen kayak manekin gitu kan manekin itu kan tidak punya hati gitu loh hanya sebuah patung belakang benda mati jadi dia gak bisa ngukapin feeling ke perempuannya berakhirnya apa? sekalian aja very-very dark jadi emang abusive gitu loh relationshipnya berakhir dengan idea oh gue bukan boneka lo nih bonekanya perempuannya melakukan bales dendam berakhir laki-lakinya aduh bunyi bener aduh sakit aduh sakit dan juga modelnya adalah Ingka dia tuh punya muka-muka Billie Eilish itu juga jadi emphasize juga ini lagu Billie Eilish banget iya buat kalian setelah liat lagu ini denger lagu ini dan terinspirasi silahkan bikin Jika Loversi kalian ih si ampun boleh juga nih bro sama kalo misalnya kalian mau tag Billie Eilish-nya langsung juga oh boleh juga oh sama ini juga ini jadi separus adia kenapa kalian gak rekomen kita apa digabung apa gitu loh oh why not misalkan lagu via valen iya kan janjikan iu janjikan iu oh iya bro ada lighting lagi gelap bro lu tuh apa tuh lu tuh apa tuh lu tuh apa tuh oke kita sampai ketemu di reedit berikutnya bye